Iya nih, kalau potong kayak gini, joknya kayak gini, belinya 60 juta, 60 juta, satu unit, satu unitnya Pak, iya, 60 juta, diambilin sama orang Pakistan, Hah? Pakistan? Dibeli buat di sana gitu? Perusahaan bis itu lagi pada tumbang semua, iya benar sih. Yang dikala kena trepel sekarang, daerah Jawa tuh pada dikeluarin semua bis-bis. Sekali lagi, terima kasih yang udah nonton. Terus, di depan saya ini gajah mengukur kelas I.I.P ya. Nah, itu kan, ini kan sebelum dipotong. Ini masih di belakian. Nah, itu kursinya itu beda. Itu kursinya lebih berkelas. Dan itu katanya mau dijual. Kursinya juga kursi yang ini. Nah, itu beda. Bagaimana bentuknya? Kita lihat ke dalam ya. Masih mau mulus ya. Logo ini nih. Ini kursinya. Ini ada ordernya. Ini ada ordernya. Ini mau dijual katanya. Satu set semua ini. 12 juta yang ini. 12 juta ya kalau nggak salah? Iya, 12 juta. Oke, nanti kita coba tanya. Buat lebih pasti. Seperti. Ini ada ini. Saya udah izin tadi. Sebelum mengambil gambar udah izin dulu sama yang pemilik bis ini. Diizinkan. Ini toiletnya. Lampunya nih. Toiletnya ya. Tidak. Ih, kaget bro. Kucing. Bukan kandang macan tapi kandang kucing gitu. Kita coba tes. Nah, ini loper AC. Legend nih. Ini rak. Raknya. Sound. Di. Dua-duanya tuh ada penyekatnya ya. Ada penyekatnya. Kayak gini. Di depan juga. Ada armada juga. Ada bis juga. Tapi nggak tahu itu. Dipotong apa nggak. Bagi yang tangga. yang ini TV nya sudah dinyopot ya tapi kalau yang di belakang masih ada masih bagus Pak itu kursinya mau dijual berapa Pak kira-kira ya Pak 12 juta satu set ini kalau yang belakang harganya sama 12 juta satu semua satu mobil satu kursi mobil ini ya 12 juta satu set aja berarti yang belakang juga sama kalau belakang beda harganya kalau misalkan ada yang pun minat cuma sekitar berapa tujuh setengah yang belakang itu bahannya beda sih banyak lawan lebih 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 bagus ya lebih bagus ini kalau kotor juga di lap sama air juga tebunya tunggah ini kalau kalau lawan kan nanti itu tebunya kan ngempel Pak kalau ini nanti kapan proses pemotongannya Pak ya mungkin itu habis selesai dari situ ini juga samping yang ini mobil ini yang mana Pak hijau Oh itu itu masih punya bapak juga ini juga dibatasi dulu ya dari sebenarnya kalau ini tahun berapa sih Pak kalau ini dari perusahaannya memang tahun 2002 oh 2002 kadang-kadang kan ya penjualan kan intinya ada surat lepasan aja dari kantornya kalau begini tuh kalau dari bapak tuh rebutan juga nggak sih Pak sama yang lain beli-beli mobil nanti tuh kalau udah dipotong-potong terus nanti di lebura di mana tuh Pak dijual lagi kemana ya dijual mau di Jakarta Jawa Tengah atau dimana Jakarta semua berarti Bapak juga jual sprepot juga di sini nah apa aja Pak sebutin Pak kalau ada orang yang mau nyari kayaknya misalkan lampu saya jual sama orang tukang ban mahafura tuh satu satu cuma 400 ribu 400 ribu? 500 ribu tapi yang ukuran mercy aja kalau ukuran mercy memang banyak kayak gitu sih kadang-kadang kalau banyak bagus beda lagi buat potong itu jual segitu tuh kalau yang masih bisa dijual lagi tuh Pak selain kursi apa lagi Pak? loper AC gitu juga sih? kadang-kadang ada yang butuh tukar tambah AC hmm kemarin juga ada nah kalau mesinnya ini sebenernya masih hidup gak sih? hidup oh masih hidup? masih bis oh ini masih disetir? iya enggak diderek enggak ya? enggak, disetir itu tadi wakil juga datang jadi di Sukabumi itu juga oh berarti nanti kalau mesinnya tuh gimana nanti Pak? ya kalau mesin diambilin sama orang Pakistan hah? Pakistan? iya dibeli buat di sana gitu? diambilin ke sini orang Pakistannya tuh iya dibeli sama orang-orang oh diimpor ke sana? iya siapa yang dulu ya yang dapat aja oh gitu makanya ada yang lebih Pakistan ya enggak papa misalkan emas cuma orang Pakistan mau berapa unit juga diambil oh gitu ya? di sana di sana dirakit la gitu adadam Pakistanya juga nanam duit oh istilahnya deposit la gitu ya nyimpen dulu duit di Bapak gitu ya nanti kalau udah banyak tinggal muat kirim berapa Pak kira-kira harga mesinnya Pak? katakan bis inilah gajah mongkr berapa itu Pak? harganya? yang akan sekitar di bawah 10 juta 10 juta? 10 jutaan lah dibawah 10 jutaan maksimal 10 juta gitu tapi di bawahnya lebih besar kalau itu mesin doang atau ada surat ya pak? mesin doang mesinnya terang kalau sasisnya dipotong kalau itu? dipotong udah nggak layak apa gimana pak? ya sekarang pak jagatnya kayak covid kayak gini ya perusahaan bis tuh lagi pada tumpang semua iya bener sih lagi kalah kena trepel sekarang ini daerah jawa tuh pada dikeluarin semua bis-bis yang pariwisatanya juga bis yang bekas ngelen ini nggak bekas ngelen ini bis yang putih tuh dari Bali itu yang dari Bali tuh iya iya 4 unit cuma udah dipotong 3 unit tinggal 1 yang dari Bali pak kalau boleh tahu nih kalau bapak dapat harga berapa kalau dari sananya pak? kalau 1 gelondong ini pak? kalau belanjanya itu 1 unit itu ini banyak yang penasaran ratusan juta atau nggak pak? kalau belanja sekarang belanja ya memang belanja dari sana sampai sini tuh belanja nih kalau potong kayak gini belinya 60 60 juta? 1 unit? 1 unitnya pak? 60 juta? itu belinya aja kalau sampai bersih katakan sampai bapak udah sampai sini bisa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih